Akun Facebook ini dihack dan dikunci autentikasi dua faktor versi kunci keamanan Wah, kira-kira bagaimana ya cara mengembalikan akun yang seperti ini Dan apakah akun seperti ini masih bisa kembali atau enggak? Mari kita bahas Bagi Anda yang ingin mendapatkan solusi seputar permasalahan akun media sosial Jangan ragu untuk menekan tombol like dan subscribe sekaligus aktifkan juga lonceng notifikasinya Karena channel MJC dibuat khusus untuk memberikan solusinya Hai, salam Facebookers Jadi, ini merupakan akun Ehbi milik salah satu sobat subscribers yang sudah kirim ke IG saya Nah, bagi teman-teman yang mungkin ingin agar akunnya juga dibahas di dalam video Silahkan kirimkan data-data akun teman-teman beserta apa yang menjadi masalah akun teman-teman ke IG saya yang sudah ada di kolom deskripsi Oke, kejadian bermula ketika pemilik akun sedang asyik bermain game online Tiba-tiba akunnya itu ter-lockout sendiri Dan ketika mau coba login lagi, kata sandinya salah dan sudah diganti oleh orang lain Tapi untungnya, pemilik akun masih bisa reset kata sandinya karena email aslinya masih terkait Cuma yang jadi masalah, setelah kata sandi berhasil di-reset Akun tersebut tiba-tiba terkunci autentikasi dua faktor versi kunci keamanan Lantas, bagaimana tindakan yang harus kita lakukan jika mengalami hal seperti ini? Berikut tutorialnya Oke teman-teman, jadi inilah sobat subscriber yang sudah kirim data-datanya atas nama Stefano Mamesah Nah, saya diberikan screenshot pada saat dia login menggunakan akun tersebut di HP miliknya Tampilannya itu seperti ini Yaitu, terkunci autentikasi dua faktor menggunakan kunci fisik keamanan Oke, jadi langsung saja Karena data-datanya sudah dikirim, saya coba login di aplikasi Opera Mini Nah, di sini alhasil yang muncul tampilannya itu berbeda Saya menggunakan browser ya Di sini tampilannya seperti terkunci autentikasi dua faktor pada umumnya Nah, di sini harusnya itu kode sudah masuk di HP-nya si pemilik ya Baik itu melalui nomor telepon atau aplikasi yang terkait Tapi ketika saya tanya, coba cek di email Belum masuk bang? Nah, di sini saya mulai ada firasat bahwa akunnya ini benar-benar dibajak Dan akses kodenya itu dihapus oleh si pembajak Jadi, di sini saya look out dulu akunnya Kemudian, saya sengaja memasukkan kata sandi yang salah Agar saya bisa mengetahui nantinya Untuk akun ini, kontak yang masih terkait itu apa saja Nomor atau email Nah, di sini saya akan coba klik menu apakah melupakan kata sandi Dan ternyata benar saja, di sini yang terkait tinggal emailnya saja Dan email ini adalah email asli milik pemiliknya Oke, jadi untuk langkah selanjutnya Saya akan coba login menggunakan aplikasi Facebook biru Untuk mengetahui opsi apa yang akan muncul di sini Namun, langkah yang pertama Saya memasukkan kata sandi yang sembarang dulu ya Untuk mengetahui kira-kira bisa tidak kita melihat opsi yang tersedia Nah, ketika menu login seperti ini Kita tunggu saja beberapa saat Dan muncul pemberitahuan Kata sandi salah Dan ada menu get kode atau oke Tapi saya klik oke saja Kemudian, saya klik menu lupa kata sandi Dan di sini saya coba cari menggunakan alamat emailnya Jika sudah, klik temukan akun Dan akunnya ketemu Di sini anehnya foto profilnya tidak ada Tapi emailnya ada terkait Kemudian di sini saya penasaran Saya coba klik menu tidak punya akses Siapa tahu ada opsi yang bisa kita gunakan Tapi ternyata pihak Facebook belum bisa mendeteksi ya Karena di sini menggunakan HP yang berbeda Nah, kemungkinan jika menggunakan HP asli Yang pemiliknya punya Maka kemungkinan ada opsi tambahkan email Atau tanda pengenal Tapi karena ini akun dibajak Kita tidak bisa berharap sejauh itu Saya coba lagi kembali ke menu login Dan saya masukkan kata sandi yang benar Nah, benar saja di sini Untuk opsi terkuncinya Adalah menggunakan opsi kunci keamanan Di sini ketika saya coba klik menu Menggunakan login Yang muncul adalah login kode diperlukan Nah, di sini saya coba Analisa Dan saya coba bertanya Kepada si pemiliknya Apakah ada kode yang masuk Coba sekarang cek kode yang masuk Di SMS atau email mas Kemudian si masnya ini tadi Sudah menjawab juga Untuk percakapannya tidak saya tampilkan semua Karena ada kata sandi dengan email pribadi ya Tapi yang dijawab oleh si pemiliknya Kodenya itu belum masuk Kemudian ketika saya coba klik Mengenai masalah yang ada di kode masuk ini Malah diarahin ke browser Nah, setelah itu saya coba buka kembali Login Facebook di aplikasi Opera Mini Kemudian saya coba loginkan lagi akunnya Dan masuk ke menu seperti ini Saya klik menu ada masalah Nah, di sini saya punya harapan Ketika nantinya saya coba untuk klik menu Tidak ada telepon Saya bisa menggunakan opsi yang sering saya lakukan Pada tutorial-tutorial sebelumnya Nah, di sini saya penasaran Saya klik menu hubungi kami Seharusnya nanti muncul untuk memasukkan email baru Dan banding KTP Tapi yang muncul adalah Fitur ini tidak didukung oleh perangkat Anda Nah, sekalipun nantinya saya coba Menggunakan mode desktop Tapi itu tidak akan berhasil ya teman-teman Karena si pembajak sudah menautkan kunci keamanannya Jadi, sekalipun di sini emailnya tidak diganti Maka kalau tidak dibuka menggunakan kunci aplikasi Yang dimiliki oleh si pembajak Maka tidak bisa Nah, setelah saya tanya-tanya Saya juga sempat teleponan dengan sopa subscriber ini Ternyata penyebabnya itu kemungkinan besar Karena pernah mendownload salah satu aplikasi bajakan Buat teman-teman yang tidak tahu Nanti teman-teman bisa lihat di sini Aplikasi bajakan itu contohnya seperti bagaimana Jadi, aplikasi yang tadinya itu berbayar Jadi gratis gitu ya Nah, bagi teman-teman Saya sarankan Jika akun kita itu ingin aman Dan semua data-data yang ada di HP kita itu aman Maka hindarilah untuk menggunakan aplikasi-aplikasi bajakan Kebanyakan aplikasi bajakan ini tidak ada di Playstore Tapi ada di website-nya tersendiri Karena dikhawatirkan Aplikasi-aplikasi bajakan tadi itu Mengandung virus yang bisa mencuri data-data pribadi milik teman-teman Jadi, itulah mengapa Saya sarankan agar teman-teman menghindari aplikasi-aplikasi Yang tidak resmi dari Playstore Ataupun downloadnya itu di Playstore tidak ada Jadi, hindari aplikasi-aplikasi yang seperti itu ya Agar akun teman-teman itu bisa aman Nah, setelah saya tahu penyebabnya Jadi, bisa saya kasih kesimpulan Bahwa untuk akun sobat ini Kemungkinan besar sudah tidak bisa kembali lagi Karena opsi A2F-nya Itu pakai kunci fisik Yang di mana Hanya bisa dibuka oleh orang yang memilikinya Kecuali Jika opsinya bukan pakai kunci fisik Maka kita bisa ajukan banding pakai KTP Menggunakan tutorial saya yang ini Jika banding diterima Maka akun kita insya Allah bisa kembali lagi Linknya nanti saya taruh di deskripsi Oke, jadi sekian video kali ini Semoga bisa dipahami Jika ada pertanyaan atau request Jangan ragu untuk berkomentar di bawah See you next time And salam Facebookers